Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali berkoordinasi dengan Kominfo serta KPI Pusat hilangkan bocoran frekuensi radio dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat saat hari nyepi mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesakralan hari besar bagi umat Hindu. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali menghimbau kepada stasiun televisi dan radio yang bersiaran di Bali untuk tidak melakukan siaran saat hari raya nyepi. Meski peraturan ini telah berlaku selama beberapa tahun lalu dan telah dipatuhi, namun KPID Bali tetap mengalami kendala. Salah satunya masuknya frekuensi radio dari daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, KPID Bali telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta KPI Pusat agar saat hari raya nyepi berlangsung, stasiun radio di wilayah perbatasan seperti Banyuwangi dan Lombok dapat mengurangi sinyal frekuensinya. Salah satu yang baru adalah berkaitan dengan luberan siaran. Nah selama ini tahun lalu kan masih ada luberan dari Jawa Timur ke Bali. Dari NTB juga ada yang ke Bali. Nah ini yang kita sampaikan melalui KPID Pusat, melalui Kominfo dari Kementerian agar ini juga kita bisa minimalis bila perlu benar-benar clear. KPID Bali juga mempersilahkan kepada awak media untuk meliput suasana Bali saat hari raya nyepi. Namun, para pewarta perlu izin dari pemangku adat dan masyarakat sebelum melakukan peliputan. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kesakralan hari raya nyepi. Hari raya nyepi tahun ini jatuh pada tanggal 7 Maret dan dimulai pukul 6 pagi. KPID Bali berharap di tahun ini semua media TV dan radio dapat mematuhi himbawan untuk tidak siaran di Bali. Galuh Rahmat melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa nasibah sini nih. Terima kasih sudah subscribe.